Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Fefe Ferrari Tetap di negeri Formosa You super wow Super horror, super amazing Hari ini cuaca cukup panas ya teman-teman Hari ini hari Minggu Aku ucapkan buat teman-teman yang sekarang Sedang melakukan liburan Cuaca enak sekali nih kalau buat berlibur Tapi hati-hati aja Panas banget Semoga liburan kalian menyenangkan Mudah-mudahan Kalian bisa menikmati liburan dengan baik Ya kalau seminggu lebih Karena sudah seminggu kalian gak kalah di talas Ini saatnya sudah persing Aku ucapkan sampai sekali lagi Selamat berlibur Semoga liburan kalian menyenangkan Oke Langsung aja teman-teman ya Aku mau Membicarakan tentang topik Tentang yang lagi sekarang Lagi masih diperbijakan banyak orang Yaitu tentang pelakor Pelakor Apa itu pelakor? Mungkin kalian udah tau semua pelakor ya Pelakor itu ya istilahnya seperti Terebut laki orang Kalau diidentifikasikan seperti itu Tempah hari aku membaca status teman aku ya Istilahnya sebegini Tamu itu tidak akan bakal masuk Apabila Si tuan rumahnya tidak menginjikan dia masuk Bener sih Kalau Seorang masuk akal bener gitu Kata-kata itu kan Ya mungkin Ada orang datang ke rumah Kotok-kotok pintu Terus tiba-tiba Tamu itu diusir Pasti dia langsung pergi Maaf saya enggak terima akum Saya enggak terima tamu Pasti dia langsung pergi Tapi kalau misalkan begitu ada tamu Kotok-kotok pintu Diperisalkan masuk Dia pasti akan masuk Dan pasti akan duduk Ya kan Itu udah jelas gitu kan Nah sama aja dengan pelakor kayak gini juga Gitu Orang yang sudah punya istri itu Diibaratkan seperti Apa namanya Konsumen Ya Jadi gini teman-teman Kalau ini menurut istilah saya ya Jadi gini Contohnya aja gini Bapak-bapak punya kulkas di rumah Ya kan Kulkas masih bagus Masih dingin Dan masih berpotensi baik Ya Dan tiba-tiba Ada salesman datang Nawarin Itu kulkas Pak Maaf Saya mau nawarin kulkas pak Kulkas ini bagus pak Raunnya bagus Canggih Ada pintunya Ada tiga pintu Ada empat pintu Misalnya kayak gitu Lebih canggih lagi pak Pokoknya bagus lah pak Bapak mau beli enggak Kalau misalkan orang punya kepikiran panjang ya Kita udah beli Kita udah punya barang ini Itu ngapain kita beli lagi Sedangkan barang ini masih bagus Masih bisa kita pakai Daripada kita buang-buang uang Daripada kita buang-buang tenaga Ngapain kita beli lagi Lebih baik kita mau Kita gunakan aja barang yang masih ada ini aja gitu Kita rahot baik-baik Supaya barang ini awet Bukan Kalau Kalau anda punya pikiran yang sempit ya Orang yang serakah Orang yang maunya mempunyai barang yang lebih ya Pasti anda enggak mau mikir panjang gitu Pasti Oh iya saya beli aja Enggak apa-apa Biar banyak Biar bervariasi Padahal kalau secara logik kalian pikir ya Punya kulkas dua itu kan Ibaratnya kan Kalian harus mencukupi dua-duanya Keluar uang banyak Belum nanti colokan listriknya tiap bulan Harus bayarin Belum nanti isinya Kalian harus Anda harus Isi penuh gitu kulkas Belum nanti kalau misalkan Apa namanya Ada kerusakan Tambah uang lagi untuk memperbaiki Gitu kan Jadi kalau anda berpikir panjang Pasti itu Anda punya pikiran Ah menimbulkan masalah aja Enggak lebih baik Enggak mas Saya enggak butuh itu kulkas Kulkas saya masih bagus Pergi kan itu salesman Pergi Dan dia enggak akan datang-datang lagi Simple sebenarnya Teman-teman Sebenarnya simple ya Hidup itu simple ya Tapi kalian sendiri yang membuat pusing gitu Gitu Samanya seperti pelakor kayak gitu Ya kan Ketika pelakor itu datang Kepada laki-laki Ya Dan laki-laki itu Misalkan ditanya Mas Sudah punya istri belum Misalkan Si laki-laki itu menjawab Padahal sudah punya istri di rumah Ya Dia menjawab Saya belum punya istri neng Saya masih single Padahal sudah punya istri Ada juga yang menjawab Saya duda neng Saya enggak punya istri Padahal istrinya masih ada Masih hidup Ya Dia enggak jujur Karena melihat Sekewet itu cantik Misalkan tertarik Dia langsung tertarik Nah apa yang terjadi Singkat cerita Mereka berdua Selain kenalan Lama-lama lanjut Lama-lanjut Akhirnya jadi Si pelakor ini enggak tahu Kalau lakinya itu Sudah berumah tangga Gitu kan Enggak seharusnya seperti gitu Kalau kamu memang Pengen membuat utuh Hormat tanggamu Jangan pernah kamu Membohongi diri Diri sendiri Juga membohongi orang lain Jujur lah Gitu kan Kenapa mesti berbohong Gitu kan Kalau misalkan Kamu bicara jujur Apa adanya Aku sudah punya istri Aku sudah punya anak Tapi sikap Misalnya si pelakor itu Tetap ngejar-ngejar Anda Misalnya Ah enggak apa-apa Aku terima saja Meskipun sudah punya istri Aku tetap pengen Berhubungan sama Anda Anda buat saya Mengagumkan kok Anda Saya suka sama Anda Saya tertarik sama Anda Meskipun seperti itu Kalau Anda ya Bisa berpikir Jernih ya Lebih baik tinggalin aja Meskipun dia Pelakornya tetap ngejar-ngejar ya Tinggalin aja Maaf Saya enggak mau Merusak rumah tangga saya sendiri Saya ingin hidup bersama Keluarga saya Dengan tenang Dan dengan damai Maaf ya Bisa kan seperti itu Tapi sekarang Beda Kalah Kalah sama dirinya sendiri Malah begitu dikejar-kejar Malah menerima Timbulah drama baru Timbulah drama percintaan baru Yang membuat rumah tangga hancur Sedangkan itu Kalian enggak pernah berpikir Apa efeknya nanti Terhadap keluarga Seperti itu Akhirnya ketahuan Perang Akhirnya Istri sama pelakor Jadi perang Jadi berantem Jadi salah-salahan Jadi Jadi dasar pelakor Enggak tahu diri Mengebut istri orang Dasar ini Dan sebagian Dan sebagianya Blah-blah Pelakor yang disalahin Sepihak Akhirnya seperti itu Ya kan Padahal Belum tentu Semuanya jelas-jelas Si pelakor yang Misalnya kalau misalnya terjadi Kayak gitu Ya kan Sebenarnya kalau misalkan Mau noah Dia enggak bakal kok Apa namanya Ngejar-ngejar terus Intinya kayak gitu kan Intinya tuh tergantung Di sendiri aja Gitu kan Gitu Dan juga pesen Sama kepelakor juga Gitu kan Kalau udah jelas-jelas Laki-laki yang kalian suka Itu udah punya Istri Jangan pernah Sekali-kali bermain drama Lu juga Sama laki-laki itu Karena itu juga akan Menggunakan bencana Buat Si pelakor ini juga Gitu Ya kan 99% Laki-laki yang udah punya istri Itu ya Itu enggak akan pernah Meninggalkan istrinya Dan Menikahi kamu Sebagai pelakor Menikahi kamu ya Yang sekarang ini Menjadi pelakor itu Enggak akan pernah Mau menikahi kamu Karena apa Dia tahu Susahnya dulu Bersama istrinya Dan sekarang dia Bahagia Sekarang dia Jaya juga sama istrinya Kebanyakan Dia enggak akan pernah Mau nikahin kamu Karena rezekinya Rezekinya Dia bisa Karena rezekinya Dibangun bersama istrinya Belum tentu Dia nikah sama si pelakor ini Rezekinya bisa Wah seperti Rezeki Si istri yang dulu Apalagi kalian sudah Melakukan Hubungan yang Enggak benar Hubungan yang Enggak sehat Hubungan yang Enggak jujur Tuhan juga Maha tahu Hubungannya dibangun Dengan tidak sehat Hubungannya dibangun Dengan Apa namanya Tidak jujur Itu akan mendatakan Malah petakan Bencana terus menerus Seperti itu Jadi pesan sama pelakor Jauhi orang yang Jauhi orang yang sudah Punya istri Di luar sana Lu masih banyak Pria-pria single Yang mapan Pria-pria single Yang berkualitas Pria-pria single Yang masih Bisa menjadikan Masa depan kamu Lebih baik Banyak Dengan kamu Mencintai istri Laki orang Hidup kamu Tidak bakal tenang Nantinya Tuhan juga tahu Alang semesta Juga tahu Hukum karma Pasti akan berlaku Jadi seperti itu Pesan buat para pelakor Dan pesan juga Buat laki-laki Yang sudah beristri Kuatkan imanmu Ayo para lelaki Jangan bohongin dirimu sendiri Ayo para lelaki Kalau misalkan Udah punya istri Punya anak Jujur lah Pada diri sendiri Juga pada orang lain Jangan bohongin dirimu sendiri Dengan kamu berbohong Dengan dirimu sendiri Kamu Udah mau mulai Bermain drama Bermain drama Percintaan yang akhirnya Nanti akan merusak Rumah tanggamu sendiri Mengundang orang masuk Kedalam kehidupan kamu Mengundang orang ketiga Masuk dalam kehidupan kamu Kamu nanti akan Sengsara sendiri Seperti itu Dan para pelakor juga Seperti itu Jauh orang yang sudah Punya istri Cari orang yang Lain Dengan begitu Kamu juga akan Merusak rumah tangga orang Iya Kamu bermain drama Dan drama itu akan Merusak Menghancurkan masa depanmu juga Kamu gak pernah Pikir ya Para pelakor itu ya Seandainya para Suami Apa Lagi-lagi yang Kamu cintai yang Sudah punya suami Sudah punya istri itu Apa namanya Begitu kamu cintai Terus ternyata Dia tiba-tiba meninggalkan Kamu dan dia Gak mau sama kamu lagi Dan dia kembali ke Istri lagi Apa yang terjadi Pasti kamu gak siap kan Sebelum cinta itu Terlanjur Tumbuh dan bersemi Lebih Lebih dalam ya Lebih baik jauhin aja Ketika nanti Cinta itu Sudah tumbuh bersemi Dan apalagi Maaf-maaf aja Maaf-maaf aja Apalagi kalian udah Berbunuh punya anak Itu akan lebih berat lagi Seperti itu Jadi pesan saya Seperti itu ya Teman-teman Mudah-mudahan itu Bermanfaat Sadari aja Jadi seperti tadi Tamu Tidak akan pernah masuk Apabila Sang tuan rumah Tidak mengizinkan Tamunya itu masuk Tapi Ketika ada tamu masuk Ketika ada tamu datang Si tuan rumah mengusir Tamu itu Tidak akan pernah masuk Kedalam rumah Jadi ibaratnya seperti itu Oke Serasa cukup itu aja ya Teman-teman Maafkan Kalau ada kata-kata Yang mungkin menyebut Perasaan kalian Ya Aku bertama banget Ya Oke Seperti biasa Aku doakan Doakan Semoga kalian semuanya Tetap sehat Ya Tetap diberi umur panjang Ya Dan kalian Udah beri kelancaran Dalam mencari rezeki Ya Dan tetap Berpikir positif Ya Jangan punya berpikir Jangan berpikir sempit Ya Dan tetap tentunya Bagikan cita kasih Kalian terhadap Banyak orang Dengan tulus dan ikhlas Ya Tentunya Tuhan selalu Memberkati kalian semua God bless you always Sampai ketemu lagi dengan Saya FN Ferrari Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 single-course